Klub kasta kedua Liga Belanda, Jong Ajax, sudah mengumumkan tidak akan memperpanjang kontrak dari salah satu pemainnya yakni Ezra Wallian pada musim depan. Kendati demikian, penyerang naturalisasi Indonesia itu ternyata masih diminati oleh beberapa klub di Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh manajer Ezra, Wide Putra, saat dihubungi Superball.id, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2017. Wide mengatakan sampai saat ini ada 5 klub dari Eropa yang sudah bernegosiasi dengannya. Ada 5 klub yang tertarik dan sedang dalam pembicaraan. Ucap Wide, Wide tidak mau menyebutkan nama kelima klub tersebut. Pastinya, Ezra akan tetap berkarir di Eropa dan tidak memutuskan bergabung dengan klub-klub di Indonesia. Kata Wide, proses negosiasi yang masih berjalan itu sudah berlangsung sekitar 80%. Saat ini pihaknya sedang menunggu siapa klub yang benar-benar serius memakai pemain berusia 19 tahun tersebut. Kita lagi negosiasi dengan beberapa klub yang ingin merekrut ERA dan saat ini sudah tahap 80%. Ucap Wide, nanti ya akan saya kasih tahu klub-klubnya kalau sudah hampir pasti sambungnya. Yang pasti klub-klubnya itu berasal dari Belanda dan luar Belanda. Terima kasih telah menonton!